Pada konten terbaru ini, ini adalah suara turta. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjawab keluhan-keluhan yang terjadi mengenai isu publik sepanjang dalam waktu 2 minggu terakhir. Keluhan pertama adalah mengenai vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara ini aku sempat berdebat dengan beberapa anggota komisi 9 DPR. Dan berdebat secara panas juga dengan beberapa orang di Twitter. Dan ada orang yang bahkan mengatakan, di Twitter nanti aku capture, nanti cek di sini. Dokter Alay, gantung dia di alun-alun. Anceman pembunuhan seperti ini itu hal yang sangat biasa dan aku udah kayak bodoh amat. Ada yang membantingkan, kacung WHO, dasar idiot, tolol, dokter brengsek, dokter bayaran, sales vaksin, dokter sepatu. Dua hal seperti ini hanya terjadi karena aku mengkritik vaksin Nusantara. Yang kita tanya, seberapa penting vaksin Nusantara sampai banyak orang mau mengancam saya? Silahkan dijawab sendiri kan. Dan ternyata, orang-orang netizen seperti ini, sebenarnya kalau kita mau laporkan, itu simple. Bisa, kartu UU ITE. Dulu saya sempat menggunakan, nyaris menggunakan kartu ini untuk ketika saya terseret sebuah tragedi yang aku digoreng karena aku ke Holy Wing. Tapi hari aku urung melaksanakan itu karena banyak stand-up komedian, terutama terseretan muslim, shout out to you, yang membucuk aku untuk gak usah latir. Kita bahas ke vaksin Nusantara. Buzzer-buzzer seperti ini yang mengatakan-ngatai saya atau hate speech atau siapapun lah, aku udah ikhlaskan. Aku anggap lucu-lucuan karena mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Soal vaksin Nusantara, jujur, kalau itu brand lokal, aku sangat mendukung. Sama halnya seperti ketika aku mendukung sepatu lokal, baju lokal, kaos lokal, denim lokal, karya lokal, itu sama. Tetapi kita berbicara mengenai karya ilmiah. Karya ilmiah itu sesuatu yang harus mengikuti kaedah ilmiah. Ketika kita mengerjakan skripsi, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Apalagi ketika kamu mengadakan sebuah penelitian yang bertemakan randomized control trial. Apalagi kalau subjeknya adalah manusia. Itu harus menggunakan izin dari komite etik. Kalau misalkan dari komite etik kamu tidak bisa diterima, ya kamu harus mulai dari awal. Dan kamu tidak boleh marah, apalagi baper menuduh bahwa komite etiknya berskongkol, elit gobel. Bro, etik global juga tidak sepenting itu, mikirin kau. Vaksin Nusantara ini adalah temuan yang sangat hebat. Menurutku, dari dokter Terawan, amamaterku, 83 UGM. Cuman harus sesuai dengan kaedah penelitian yang ada. Bepom mengeluarkan statement menolak. Tetapi bukan berarti dibuang. Di seluruh revisi. Itu ibarat ketika mahasiswa lagi mengerjakan skripsi, ngajuin ke dosen pembimbing, dosen pembimbingnya ngomong. Revisi, pos. Revisi, nah. Nanti kalau udah revisi masuk lagi. Ya kali kita sebagai mahasiswa, konspirasi kau dosen. Ya kan? Revisi-revisi. Dibayar berapa kau amantai elit global? Enggak gitu juga caranya, bor. Mankas sudah statement per tanggal 19 April hari ini di Twitter. Viral di Twitter dan di media. mengatakan bahwa jika Anda ingin mendebat vaksin Nusantara, lakukan secara ilmiah. Dan ini yang benar. Jika peneliti vaksin Nusantara merasa keberatan bahwa mereka dikritik oleh Bepom, maka lakukanlah kamu diskusi terbuka. Sidang terbuka antara peneliti Bepom dan kita juga meminta pendapat dari peneliti-peneliti lain yang netral dari beberapa kampus yang lain. Lalu pandangannya gimana? Masih tentang si Nusantara mengenai banyaknya tokoh nasional yang meminta untuk menjadi sukarelawan. Saya enggak masalah. Itu tubuhmu. Itu kesehatanmu. Tetapi, apakah kamu mengerti mengenai kaedah-kaedah ilmiah yang ada di Indonesia? Dokter Tirta Soktoe berbicara soal kaedah ilmiah. Bosku semua. Kaedah ilmiah itu dipelajari dari semester 6. Namanya metodologi penelitian dan namanya ilmu statistika dan etika penelitian diajari sebelum kita lulus S1. Jadi, tidak harus menjadi profesor, tidak harus menjadi menteri untuk mempelajari sebuah kaedah ilmiah. Jadi, memang benar. Kalau kamu enggak terima untuk diprotes vaksin Nusantaranya, repeat, diskusi terbuka. Jangan menggoreng dengan lokal prate. Saya mulai edukasi lokal. FED 2015 saat itu World Division disikat banyak orang. Banyak pembajakan yang terjadi. Kemana kalian bertiak lokal prate? Kenapa baru sekarang bertiak lokal prate? Baru tentang vaksin ketika stoknya terbatas. Tahun 2020, Pak Joko Widodo sudah mengamukakan mengenai vaksin merah putih yang diproduksi oleh H-Main Lab oleh Profesor Ahmad Subbandrio. Kalau kita bicara lokal prate, kenapa kita tidak mendukung itu? Ini debat ilmiah, Bos. Jangan segala hal kau goreng, digoreng untuk debat politis. Saya respect dengan Bu Siti Fadila, saya respect dengan Dr. Terawan atau siapapun yang menjadi sukarelawan dan terlibat dalam proyek ini. Tetapi, ikuti kaedah yang berlaku. Jika vaksin Nusantara endingnya bagus untuk Indonesia, saya mendukung. Tapi buat apa ketika sudah ditegur pepom aja sudah baper? Sudah nuduh aneh-aneh? Ini bukan soal asing atau lokal. Ini soal keamanan rakyat. Jangan digeser isunya. Jika Anda berbicara mengenai lokal prate, ayo ke Cikuba. Kita bahas lokal prate. Belum vaksin Nusantara selesai, viral tentang larangan mudik. Tanggal 6 Mei sampai 18 Mei. Gimana pendapat saya? Ini kayak menegakkan benang basah. Mobilisasi masyarakat itu sudah terjadi. Sejak kapan? Sejak lama. Tempat wisata dibuka dalam kaitan untuk memulihkan para wisata di Jogja, Bandung, Bali, Malang, dan banyak tempat lainnya. Sekarang, dari sekarang nih, dari 19 April sampai 5 Mei, orang berpergen aja tinggal pakai jinus. Orang berpergen tinggal pakai suapan tigen. Dilarangnya baru pas mudik. Kalau kita mudik secara diam-diam sekarang juga orang gak akan tahu. Ya kan? Oh, tanggal 6 sampai 18 Mei orang dilarang mudik. Kalau kita mau mudik, kita harus keperluan yang sangat urgent. dan akhirnya kita mengeluarkan biaya lagi. Biaya apa yang kita keluarkan? Biaya penjagaannya dilakukan oleh polisi. Ribuan polisi dikeluarkan ke lapangan menjaga sampai kampung-kampung, jalan tikus, jalan utama, jalan tol. Mereka juga punya keluarga. Yang harusnya bertugas menangkap kriminal, mereka sekarang menjaga gate tol. untuk memastikan surat. Jika ingin mencegah covid, fokuslah edukasi sejak dini. Fokuslah mencegah mobilisasi sejak dini. Melarang mudik tapi membuka mall. Melarang mudik membuka tempat wisata. Melarang mudik tapi membuka rumah makan dan kawan-kawan. Apa bedanya? Apa bedanya? Dan ini yang menjadikan permasalahan di masyarakat. Terlalu banyak aturan yang berbenturan satu sama lain sehingga menimbulkan infodemic yang ada di masyarakat. Akhirnya masyarakat itu dibunuh bukan hanya karena covid. Tapi yang kelak membunuh masyarakat adalah kebingungan yang menyebabkan pandemi panic dan pandemi panic attack. Jadi karena dia panik bingung mau ngapain gak bisa pulang. Aku harus pulang akhirnya tanggal 5 Mei pulang. Dan itu akan menyebabkan berbagai hal yang lain. tapi larangan mudik sudah diketok palu. Pak Presiden sudah mau mengatakan itu. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berharap yang terbaik. Karena kita adalah rakyat dan mereka adalah regulator. Isu ketiga yang viral kemunculan junior saya dokter Kevin yang dia melakukan vaginal tukse dengan ekspresi orang sangi. To the point saja ekspresi mukanya gigit bibir kayak orang sangi. yang pertama yang pertama saya lakukan saya tidak mengujat dia langsung di media sosial. Saya langsung via dia telepon dia untuk membuat permintaan maaf dan menegur dia secara langsung dan langsung meminta dia untuk take down. Dia mengakui salah. Dan ternyata TikToknya sudah keban dua kali. Ini ketiga kalinya. Dia bertilah bahwa dia mengatakan video ini sudah di post dan sudah di delete. Tetapi kan namanya di post di media sosial akan menjadi jejak digital. dan yang saya lakukan adalah daripada ini berlarut-larut staff di Jaksel menghubungi saya untuk mendapatkan kontaknya agar disidang secara tertutup. Kita menyerahkan kepada beliau. Dan ini adalah hal yang harus kita pahami. Hati-hatilah dalam membuat konten. Saya menanyakan ke Dr. Tevin apakah kamu mencari ini untuk popularitas? Tidak. Tapi kalau tidak popularitas ngapain kamu boss? Tidak FBP tidak makan? Atau FBP dulu harga diri nanti? FBP dulu atau klarifikasi nanti? Ketika kamu disumpah menjadi dokter, apoteker, dokter gigi, perawat, lawyer, arsitek, segala hal yang memiliki institusi, profesi, atau organisasi keprofesian, kamu memegang sumpah. Gelar itu akan melekat even kamu tidak perlu ngomong. Halo saya Dr. Rita, tidak perlu. Kemanapun kamu pergi, just putih itu sudah ibarat nyawa yang harus kamu jaga. Dari dulu ketika saya jadi dokter di UGM, dosen saya Almarhum Prof. Iwan mengajarkan, kalau kamu keluar dari rumah sakit, anak UGM pasti tahu ini, teman-teman dokter Sunoko Almarhum yang mengatakan juga, jika Anda keluar dari rumah sakit, copotlah just dokter Anda. Karena just dokter itu infeksius. Just dokter hanya untuk tempat dinas menandakan kita bekerja di situ. ketika kamu keluar dari rumah sakit, tanggalkan jasmu. Sehingga kamu bisa melakukan edukasi menjadi dokter holistik dan paripurna. Promotif, preventif, edukatif, kuratif, dan rehabilitatif. Tanpa harus menggunakan jas. Karena ini, tanpa harus menggunakan jas pun, kamu itu dokter. Sumpah yang akan kamu pegang sampai mati. Long life learning, menghargai pasien, menghargai teman sejawat, profesionalisme. Dan bahkan saya memegang pendapat, saya tidak pernah update ketika saya praktek. Apakah ketika saya pelayanan kesehatan gratis di masjid saya update, saya yang update orang lain. Jarang. Saya yang update fokus gimana caranya preventif dan promotif. Menjaga orang yang sehat, tetap sehat, dan yang sakit menjadi sehat. Itulah the definition of pusat kesehatan masyarakat. Bukan pusat kesakitan masyarakat, bos. Kalau sudah nggak bisa sehat, maka dirujuk ke rumah sakit. that's the meaning of system rujukan bertingkat yang dinamakan BPJS. Diajari. Apa yang terjadi di Dr. Kevin sudah disidang menjadi ranahnya etik. Apakah nanti SIP yang dia cabut atau STR yang dicabut atau disangsi dengan intensif diperpanjang itu ranah MKEK. Dan kita tidak perlu intervensi. Disidang secara profesional. Tapi apa yang kita dapat dari sini adalah berhati-hatilah dalam membuat konten. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Kevin itu adalah vaginal tukse. Vaginal tukse adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang dokter untuk memasukkan jari ke dalam vaginal. Ya, biasanya dilakukan ketika hamil, pemeriksaan kehamilan, mau lailan, mau lailan, dan bisa dicek nih ke Dr. Opjin. kebetulan mantan mertua saya Opjin, dosen lagi, dan mamahnya anak-anak juga mau dokter sebesar Opjin, itu untuk mengecek pembukaan di cervix. Pembukaan maksimal 10. Dan untuk vaginal tukse, saya ajarkan, sebelum kita vaginal tukse, kita harus inform konsen dulu ke customer lagi, ke pasien. Bu, Mbak, maaf, saya Dr. Tirta, kenalkan dirimu secara jelas, saya ingin melakukan sebuah tindakan untuk mengecek pembukaan pada bibir rahim ibu. Oleh karena itu, saya harus memasukkan jari tangan saya ke dalam vagina ibu. Ini memang tidak terasa nyaman. Kalau ibu merasa malu, saya akan meminta perawat atau bidan untuk menemani saya. Apakah ibu setuju? Jika setuju, baru kita lakukan. Jika dia menolak, kita harus menge-refer ke perawat atau dokter cewek. Baru kita melakukan vaginal tukse. Yang kita lakukan adalah bu, tarik napas ya, masukkan jari telunjuk, baru jari tengah. Lalu kita cek berapa cm. Video Dr. Kevin itu salah menggunakan ekspresi. Itu sangin. Padahal dia adalah urusan terbaik, salah satu ini beras swasta di Bandung. Itulah pentingnya orang yang cerdas. belum tentu mempunyai attitude yang baik. Tapi orang yang memiliki attitude yang baik, dia pasti cerdas. Attitude itu nomor satu di dalam dokter. So, Dr. Kevin masih muda. Apakah ada dokter lain seperti ini? Banyak. Mungkin. Aku gak tahu. Karena media sosial saja orang baru tahu. Tapi hal ini menjadi refleksi bagi kita. Bukan hanya tenaga kesehatan, tapi bagi setiap insan manusia. jika kamu ingin membuat sesuatu di media sosial, goyang-goyang seksi atau apalah, itu gak masalah. Pertanggungjawabkanlah jika itu viral. jangan hanya karena kamu pengennya VIP, kamu melupakan etika dan harga diri. Dan harga merugikan dirimu sendiri. Yang terjadi di Dr. Kevin ini, ini akan menjadi jejak digital yang tidak akan pernah hilang. Ketika nanti dia daftar residen, mau spesialis, apakah ada fakultas mau menerima? Enggak. Susah. Karena pogipun persatuan dokter opci Indonesia, itu sudah kecewa. Sudah di blacklist sibaratnya. Bayangin, kumlaut, lulusan terbaik, tapi yang terjadi adalah hancur dalam waktu cuma video satu menit. Itulah pelajaran. Sejak digital itu bayang. Nomor 4, yang terakhir. Sebenarnya soal COVID-19, kalau Anda tanya ke saya pandemi itu selesai apa enggak, saya jawab enggak. Doktor Tita sotoy, enggak. Kenapa enggak? Kita lihat India. India yang deklarasi kami menang. Pada bulan April, kasusnya meroket sampai berapa puluh kali lipat. Lockdown lagi. Barusan tim sepak bola Liverpool pun membuat Liga sendiri Europe Super League karena keuangannya hancur selama pandemi. pandemi ini melurantakan semua sektor, bukan Indonesia doang. COVID-19 ini bermutasi terus. Kecepatan mutasinya lebih cepat. Dan akhirnya, kita dihadapkan pandemi enggak selesai dan kemungkinan menjadi endemis. Anda bisa tanyakan ke epidemiologi dokter Pandu Pandu Riono Pak Ahmad Biologi Melukuran dan dokter Jeffrey Lurusan Gifrit banyak banget epidemiologi mengatakan hati-hati jika pandemi yang selesai itu bisa endemis. Yang kita lakukan sekarang adalah jaga kesehatan masing-masing dan tingkat keluarga. Pakai masker dan cuci tangan. Jika kamu punya anak muda yang naik kerja setiap pulang rumah usahain dia suruh cuci tangan dan cuci kaki. Kita memiliki TBC tuberculosis yang kita masih nomor tiga di dunia. Kita juga harus pencegahan stunting. Kita belum punya masih ada DBD Hepatitis C Hepatitis B Malaria Cikungunya dan berbagai penyakit lain infeksius ditambah COVID-19. Apakah semua penyakit infeksius berbahaya? Berbahaya TBC yang sudah berabad-abad di dunia ini di Indonesia masih tinggi Kenapa? Karena gaya hidup sehatnya rendah Maka kalau ada yang bilang TBC aja itu nggak kelar-kelar Justru itu TBC itu di luar negeri negara maju udah kelar Indonesia nggak kelar-kelar Kenapa? Karena dibilangin susah Terus ketambahan sama COVID-19 Eh nggak bos Simbol susah banget sih disuruh sehat Apa harus sekarat dulu gitu? Apa kamu harus sekarat dulu masuk ICU bayar ventilator bayar opet yang malah baru kamu sadar Oh ya Allah baru saya sehat Nggak kan? Kita harus sudahilah Vaksin kita belum tentu selesai tahun ini Hoax masih banyak Adaptasi itu paling penting Sekarang kita ada fase adaptasi jaga diri jaga sesama dan jaga keluarga masing-masing dan yang harus kalian tahu spesial pun uang saya nggak dapat menjadi relawan bos saya duta TBC duta disperindak duta ibu-ibu PKK bantuin ibu Tito yang saya lakukan saya cuma pengen pandemi itu cepat selesai kenapa? karena saya pengen praktek normal saya pengen kuliah S2 saya pengen ketemu anak saya lagi rutin tiap minggu sekarang saya lebaran nggak ketemu bos hormat saya sama peraturan pemerintah event saya batal 42 biji baru jalan lagi besok akhir April saya cuma pengen pandemi selesai supaya kegiatan saya tempat normal dan ini tanpa skrip saya ngomong selalu nggak pakai skrip lo kok bisa belajar bos juara debat di 3S kelas 3 SD itu masih kebawa sampai sekarang nggak pernah pakai skrip skripnya ada di otak satu-satunya cara untuk mengakhiri saya mengakhiri hidup saya makanya ada ancaman pembunuhan santai sebanyak apapun headspace saya anggap bercandaan kenapa? saya menganggap semua netizen yang membenci saya itu nggak tahu mungkin karena mereka belum kenal dan saya anggap itu relax atau semakin diujat yang dosa juga mereka sendiri itu aja kalau dari saya 4 poin yang terjadi dalam 2 minggu terakhir yang menjadi isu publik di Indonesia kapan kita akan bahas lagi another session maybe dan itu aja kalau dari saya hampir 40 menit saya berbicara disini saya haus jelas saya pengen minum puas kan? nggak ada kata-kata kotor salam hormat buat teman-teman yang berjuang entah nakes atau ocol atau kuli bangunan semuanya tujuannya satu kok mengisi perut dengan caranya masing-masing salam bos selamat menikmati